Pemirsa sebanyak 40 pemuda dan pemudi utusan 23 kabupaten kota di Aceh selasa pagi tadi mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan yang digagas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh. Sebagai bentuk keperluan dan mendukung generasi muda menjadi seorang pemimpin di masa depan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh kembali menggelar kegiatan pendidikan dan pelatihan pemimpin tingkat dasar tahun 2018. Pelatihannya akan berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh 40 peserta perwakilan dari 23 kabupaten kota di Aceh beserta purna program kepemudaan binaan di Sepora Aceh. Dan melalui pelatihan kepemimpinan itu diharapkan dapat memupuk semangat kebangsaan, nasionalisme serta jiwa patriotisme dan rasa cinta tanah air yang kuat di kalangan pemuda. Ketua Panitia Pelaksana Sri Reni berharap kepada seluruh peserta dalam kegiatan tersebut untuk bisa menjadi panutan bagi pemuda, pemudi di daerah mereka nantinya. Pendidikan pelatihan dasar kepemimpinan, jadi materi-materi yang akan diberikan itu berupa moral etika kepemimpinan, itu diharapkan dapat menjadi dasar, membutuhkan karakter building dari para pemuda, itu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kemudian kepemimpinan perspektif Islam, juga manajemen organisasi, serta problem solving, jadi diharapkan pemuda dapat mencari solusi jika memiliki masalah. Kita berharap pemuda-pemuda yang dikirimkan kemari akan menjadi tradan, akan menjadi ikon bagi pemuda-pemuda daerah yang berada di kegiatan perspektif Islam. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh, Azhari menyebutkan, peran dan fungsi pemuda harus terus ditingkatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi pemuda Aceh sekarang ya memang masih perlu kita tingkatkan peran dan fungsinya ya, yang selama ini dianggap bahwa genasi pemuda Aceh masih sangat lemah dalam segi aspek penguasaan ketampilan, kemudian baiklah aspek kemimpinannya. Jadi oleh karena itu, pemerintah Aceh lah merangka penguatan kemimpinan pemuda ini di Sepora melaksanakan pelatihan ini. Pelatihan pemuda lah, maka untuk mewujudkan pemuda dengan nasi muda Aceh yang memiliki kompetensi yang baik lah ke depan ini. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini diisi dengan materi, diantaranya materi moral etika kepemimpinan, kepemimpinan dalam perspektif Islam, serta manajemen organisasi dari sejumlah rasumber, baik dari Sepora Aceh sendiri maupun dari para akademisi.